Intro What's up guys Welcome and welcome back to my channel Jack Life Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga selalu sehat dan selalu Dilimpahkan rezekinya Serta selalu kerang 9 pastinya Oke kembali lagi Disini bersama gue Jack Kali ini kita masih bermain game yang sama Yaitu game The Ends Underground Kingdom Yang dimana Kali ini kita masih di Seris Lost Island Yang mana masih tersisa 4 hari 21 jam ya Aslinya sih ini 3 hari 9 jam Sebelum Penghitungan skor Setelah itu sisa 1 hari setengah Buat Clearance nya Setelah itu 4 hari 21 jam Kita bakal dikirim lagi ke tanah Atau ke tempat kita semula ya Yang kali ini saya kan di server 823 Dan ya Untuk Lost Island kali ini Mungkin teman-teman pada nanya Gimana sih keadaannya sekarang Dan kenapa gue jarang upload kok Gak pernah keliatan lagi Yang pertama itu karena emang lagi banyak kerjaan guys Jadi ada kerjaan yang menuntut Mudah-mudahan setelah ini gue bisa upload lumayan rutin lagi Karena emang udah sebagian udah kelar Dan gak menuntut waktu untuk aktif banyak lagi Dan alasan lainnya karena status kita saat berperang di Lost Island ini Sekarang kita masih tertutup guys Jadi gak ada perubahan Sejak di video sebelumnya yang Hedge telur Lost Island Yang dimana kita masih terkuru Dan gue harapannya sih waktu itu Gue pengennya ada perang ya Misalnya di 1 minggu terakhir setelah open pohon itu mereka perang Tapi nyatanya tidak guys Jadi mereka itu kayak berbagi gitu ya Jadi kayak dirotet kemarin itu biru, hijau, ungu Sekarang oranye Dan mungkin besok diambil oleh ungu yang ini Setelah itu baru biru yang ini Dan ya dan gak ada class sama sekali Gue mikirnya sih mas pasti ini perangnya di hari akhir aja Pas di jam-jam penutupan Dan mungkin itu ada class ya Dan ya palingan juga karena gara-gara itu Jadi kita gak bisa keluar gak Harusnya kan kita nunggu perang Misalnya ada kontak perang Setidaknya kita juga bisa nyusup dari belakang gitu guys Dari sini Cuman ternyata gak ada perang sama sekali Sehingga yaudah lah ya Jadi kemungkinan hasil Lost Islandnya Kalau untuk pohon mungkin nanti siapa yang hoki lah berarti Yang bisa ngambil di menit-menit akhir Dan untuk status kita di Lost Island sekarang terkurung ya Otomatis kita kalah Kita cuma berada disini Dan itu mungkin jadi pelajaran juga Buat temen-temen buat ngehindarin zona coklat ya Jadi kalau mau ngambil usahain bangun pagi lidernya Cari zona selain zona coklat Karena ini bener-bener jauh dari tunnel 9 Dari tunnel 7 ke 9 itu lumayan jauh Dan ini bakal ngerugin kalian juga tentunya gitu guys Dan ya mungkin itu aja untuk info di Lost Island Dan dikarenakan disini juga Mungkin gue pengen pindah ya guys ya Kemarin itu saat live stream Gue pernah janji ke salah satu player Ada yang nanya butuh bantuan Sebenernya dia udah banyak juga komen di video gue Cuman gue udah lupa yang mana komennya Yang jelas waktu itu gue janji Bakal dateng ke server 828 guys Jadi naik 5 server dari sekarang Kalau 828 itu masuknya di grup 825 sampai 850 ya guys ya Kalau untuk migrasi ya Kalau untuk CSC sih udah boleh gitu ya guys ya Aslinya sih ini gue turun satu grup di 823 Jadi sekarang gue mau naik ke 828 gitu loh guys Karena katanya dikuasai oleh Thailand Nah kita gak tau juga sih ya Apa Thailand apa-apa Nah kita dateng kesana buat bantu temen-temen kita yang Indo Gue udah intip juga kemarin Dan ya mungkin emang kekurangan pemain Jadi ini spesial nih buat yang komentar kayak gini nih Jadi dari komentarnya mas Bayu Bang Jack nanti LI mau kemana lagi Dan ada juga mas yang satu lagi Siapa tadi itu ya Pas syayan ya Bang Jack ABS LI mau ke server mana Tolong balas saya mau gabung Nah karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini Jadi sekalian aja saya bikin videonya disini Jadi kita bakal migrasi Atau saya pribadi bakal migrasi ke server 828 ya biasanya Jadi kalian nanti setelah CSC yang ini Atau setelah abis ini bakal muncul cross server convocation Nah disana kalian bisa join ke 828 Kalian bisa gabung dimana aja dulu Karena kemungkinan nanti sesampainya di 828 kita bakal barren land Barren land itu masih seminggu lagi setelah abis ini Setelah abis Lost Island ini Jadi kalian masih punya waktu migrasi gitu loh guys Jadi manfaatin aja semua slot Kalau emang kalian mau bergabung mau ketemu Bareng-bareng lah kita disana di 828 Kalian bisa kesana terus lihat server apa aja Mungkin yang misalnya slotnya abis atau slotnya kurang Kalian bisa pake dulu misalnya ada aliansi apa aja Disitu kalian bisa pake nanti keluar gabung lagi di aliansi Misalnya disana gue mungkin bakalan join aliansi Indo ya Karena gue emang sukanya sama aliansi Indo aja Kalau digabungkannya maksudnya gak mau membaur gitu ya Masalahnya kalau kita bergabung dengan aliansi lain Kayak orang luar gitu Bule Itu waktu kita gak bakal sinkron guys Karena beda jam ya Bisa jadi dia bisanya malam Kita malah bisanya pagi atau siang gitu Jadi daripada gak sinkron Gue saranin gabungnya di satu aliansi aja Nah ini khusus panggilan nih buat temen-temen yang ingin bergabung Atau sekadar ingin bermain satu server dengan saya Khusus untuk temen-temen yang ingin Karena temen-temen bisa datang ke server 828 ya Jadi nanti kita bisa ketemu disana Baik itu sebagai temen ataupun mungkin nanti sebagai musuh ya terserah ya Mending kita bisa gabung sama-sama Kita have fun rame-rame gitu loh guys Dan ya kebetulan untuk aliansi kemungkinan gue bakal gabung di SME ya Cuman kalau slotnya SME habis Seperti yang gue bilang tadi Temen-temen bisa lompat ke aliansi apa aja dulu Nanti setelah itu baru gabung ke SME Kita usahakan Karena disana juga masih kurang gue liat Jadi pemainnya itu masih kurang Dan untuk damage groundhog untuk tertinggi sekarang itu Gue bisa lampirkan disini ada fotonya Jadi ini mungkin bisa narik temen-temen juga Disini damage GH nya juga masih belum terlalu tinggi ya Jadi bisa jadi pertimbangan juga Buat temen-temen buat gabung disini tentunya Dan ya mungkin ini aja video dari saya dulu Kalau ada pertanyaan langsung aja coret-coret di kolom komentar Kita sampai jumpa di server baru nantinya Dengan Susana yang baru tentunya Dan mudah-mudahan disana karena Mungkin temen-temen niat bergabung dengan kami disana Dengan saya disana tentunya Supaya mudah-mudahan nanti kita bisa lebih kompak Dan mainnya itu lebih teratur gitu lah Silahnya strateginya bisa jalan dan bisa lebih aktif tentunya Oke see you on next video Kalau ada pertanyaan langsung aja Coret-coret di kolom komentar Gue Jack Ijen pamit Undur diri dulu See you on next video Bye-bye Thank you See you on next video Bye-bye 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 Bye-bye